Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edisi jelajah kecamatan Selieg Kabupaten Indramayu ini desa yang ke-6 teman-teman yang akan saya jelajahi yaitu desa Sudi Kampiran posisi saya disini kalau dilihat di Google Maps di Jalan Raya Jatibarang menuju ke Karangampel lebih tepatnya di depan Polsek Selieg jadi kalau ke belakang sana menuju ke Jatibarang lurus ke sana menuju Karangampel nah desa Sudi Kampiran ini desa paling timur di Kecamatan Silek teman-teman berbatasan dengan desa apa ya Kedokan Bunder Desa Jaya Laksana Oke di depan sudah kelihatan ada Masjid Sudi Kampiran ke kanan ke arah Kertas Maya disini sebelah kiri saya ada jalan atau gang Coba masuk sini ya Gang capek lur ini pertama kali saya masuk Gang capek sungur umur ya kalau lewat jalan depan sana sudah sering ternyata mobil juga bisa lewat sini nih di belakang saya ada mobil tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau dilihat di Google Maps ke sini juga masih ada pemukiman dari Hai desa Sudi Kampiran Oke sangat adem sekali ya sore hari jempat Hai di gang cabe atau blok cabe Aduh jalannya hancur lor disini perlu perbaikan ini dari MD Sudi Kampiran ada masjid atau musholai ini nada celuler rumahnya bagus-bagus ya ada pertigaan jalan ke kiri saya coba lanjut dulu ke sana sampai mentok ada apa sih Oh ternyata mentok salah jalan lor gadak yang nah enggak ada yang terlihat mentok nah gangnya ke sini nih teman-teman ke kanan coba masuk sini Aduh senemen di beloknya mendidati dasar mamak Sosis bakar Aduh jalannya disini lumayan halus ya di beton lor Toko Aisyah sini aja lah Sos brothers Eww Eww Se selamat menikmati wih akebarongan pringdur oke lori disini lagi jadi saya skip dulu aja sampai depan kantor kubu desa sudi keampiran oke balik lagi disini teman teman ke kanan ke arah jati barang kalau sana berarti ke arah kertas semaya nah saya kesini dulu ke arah karang ampel ya masjid sudi keampiran dan ada kantor kubu desa sudi keampiran mau ada pasar malam lor ini hari minggu minggu sore berarti ada pasar malam di desa sudi keampiran desanya ini ya memanjang sepanjang jalan raya jadi barang karang ampel sini jadi di belakang-belakang rumah ini kemungkinan gak terlalu pajak sananya sawah-sawah kebun-kebun sudi keampiran tepek tunas muda jaya gak tau nih batasnya dimana nih sudi keampiran dengan desa jaya laksana kedokan bunder haji lilik putra arjuna ireng apa ini ada kolom renang juga ya disini ya jari sih gak terlalu bagus kolom renangnya butep kata teman saya oh disini ada tuguh perbatasannya berarti kalau udah masuk sini udah masuk desa jaya laksana kecamatan kedokan bunder lor jadi saya harus putar balik lagi ke sana ke arah ke arah barat ke arah jati barang ini dia batasnya batas desa dan juga batas kecamatan sekaligus desa sudi keampiran desa jaya laksana kecamatan seliak dan kecamatan kedokan bunder rumah makan haji lilik putra sepi teh botol sosro ada sini gudangnya ini mau pada kemana mau pada jalan-jalan pemuda pemuda ada lapangan food sale sini teman-teman jelek ya udah kurang perawatan kayaknya gitu putra sangkala manok dangdet tepe garuda wah rame juga ini pasar malamnya cukup panjang ya mungkin ada 300 meter ngeri lor motornya mobilnya gede-gede lanjut maning lah kantor ku sudi keampiran nah ini ada indomaret kalau ke arah sini berarti ke arah tenajar kertas maya sebelah selatannya berarti berbatasan dengan desa tenajar lor sembah badan lor oke kemungkinan sih disini kali batasnya mungkin ya oke ada gang lor itu berarti gang yang masuknya dari samping kantor ku oke yang ada gang lagi Aduh, keceluk Loh Kayaknya buntut teman-teman, mentoknya Coba dah lanjut Kalau nggak dicoba, nggak tahu kita ya Salah kayaknya Salah Oke, kayaknya buntut Mendingan gue klik lagi aja Ke arah Pemukiman penduduk Jalannya lumayan sempit Ini nggak bisa buat terbalik Kayaknya Puntut 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 Oke Kesana Berarti Kekara Nampel Balik lagi Kesini Ke arah Jadi Barang Tinggal Satu Gang Lagi Yang akan Saya Jelajahi Sampingnya Kantor Ke Ulur ini dia kantorku sudikampiran macetnya lagi di renof ya nah gak tau nih disini masuknya sudikampiran atau tenacar lor oke lor jadi mungkin cukup sekian saja penjelajahan saya di desa sudikampiran kecamatan seliek kabupaten indramayu mungkin tidak menggambarkan semuanya tentang desa sudikampiran tapi saya kira cukup terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh